Halo teman-teman farm republic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel farm republic kali ini kita mau bikin kecamba toge atau kecamba kacang hijau ya teman-teman farm republic yang kita buat ini paling simpel dan anti gagal nggak perlu banyak-banyak macam-macam kita buat anti gagal oh ya untuk teman-teman yang baru bergabung dengan farm republic saya ucapkan terima kasih banyak dan yang sudah subscribe saya ucapkan terbesar-besarnya terima kasih sebesar-besarnya teman-teman oke dan yang belum subscribe silahkan di subscribe Oke teman-teman farm republic subscribe itu penting buat kita untuk para kreator oke tanda kita siapkan ya tadi udah intronya sekarang ini kita siapkan kacang hijau dengan wadah seperti ini ya mode plastik dan terus kita siapkan ini wadahnya juga untuk menampung air dan merendam nanti oke dan ini nanti kita gunakan untuk wadah kacang hijaunya ya untuk proses pembuatannya oke diungkap nanti oke sebelumnya teman-teman taruh cuci dulu nih ya cuci kacang hijaunya oke kita tuangkan air oke oke ini kebetulan bagus semua nih kacang hijaunya teman-teman yang ngambangnya kita ambil ya teman-teman yang ngambang seperti ini kita buang berarti dia enggak akan jadi teman-teman kalau yang ngambang ini kita cuci teman-teman kita cuci oke kita cuci teman-teman kita cuci kira-kira bersih oke teman-teman kira-kira bersih tiriskan airnya lalu teman-teman tua buang air cuciannya oke kita lanjut nah ini kita rendam teman-teman rendam sekitaran ya 4 jaman ya teman-teman ya kita rendam aja ini sekitar 4 jaman sampai dia punya kacang hijau itu membesar ya ukurannya teman-teman ya membesar ukurannya pokoknya intinya sampai besar kalau bisa sampai kulitnya pecah teman-teman oke setelah selesai baru kita proses oke teman-teman sambil menunggu videonya kita break sejenak halo teman-teman ini dia setelah perendaman nah teman-teman bisa lihat ya disini kita berendam nih ya teman-teman ini ada yang udah pecah ya ada yang kebuka oke oke nih nah sekarang ini kita tiriskan teman-teman ya kita tiriskan oke oke rendamannya kita buang eh bisa jadi baik juga sih buat peo ya teman-teman setelah itu kita ambil kain jarinya teman-teman nah kain jarinya kita tutup disini ya teman-teman buang semuanya ya oke oke teman-teman nah ini kita karetin ya teman-teman ya teman-teman kita karet oke 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 seperti ini teman-teman ya nah ini seperti ini teman-teman nah ini sudah seperti ini teman-teman ya nah ini kita ungkep kita taruh di tempat yang terdu teman-teman oke nah ini udah selesai nanti kita lanjutin ya kita lihat hasilnya setelah satu hari dan hari berikutnya oke teman-teman oh ya untuk teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe channel PAM Republik dan tonton video-video PAM Republik dan kasih like ya untuk video-video PAM Republik bila teman-teman suka dan teman-teman is hobi langsung saja subscribe channel get untuk tanam-tanam oke ini teman-teman nih ya ini hari berikut ya kemarin kita lihat kemarin nih kita buatnya nah di review hari ini oke udah setengah jadi lihat udah banyak tumbuh mungkin sehari lagi nih kita lihat besok ya teman-teman oh ya jangan lupa ya teman-teman ya kalau kayak gini untuk sering-sering disemprot atau dibasahin nah kalau pakai kain kayak gini enaknya tinggal dicelupain teman-teman ke air celup, ke air, angkat, tulisin, ntar lagi di wadah oke besok kita lihat lagi teman-teman sekarang kita taruh lagi ya jadi halo teman-teman PAM Republik ini dia hasil kita buat toge wow kita lihat ya ini teman-teman di hari keempat ya hari keempat setelah pembuatan bisa lihat ya teman-teman tuh hasilnya bagus teman-teman lihat ternyata gampang teman-teman gampang banget ya teman-teman bisa lihat ini bagus banget nih udah bisa nih buat bikin pecol wah ini ada yang nyangkut-nyangkut nih di jalannya ya biasa lah waduh putus ya nanti kita bersihin lah nyangkut-nyangkut ya teman-teman jadi bikinnya gampang banget walaupun kalian pertama kali bikin langsung bisa pasti gak mungkin gak bisa ya pasti kalian langsung bisa teman-teman ya teman-teman cuma butuh ini aja ya kacang hijau ya kacang hijau seperti tutorial yang kemarin ya kita rendom cuci bersih terus kita rendom nah setelah itu teman-teman jangan lupa buat dibasahin ya tiap hari itu selalu dibasahin hari pertama ya kan pagi kita basahin terus sorenya kita basahin pokoknya pagi sore itu kita basahin teman-teman jangan sampai lupa ya hasilnya kayak gini oke hasilnya kayak gini teman-teman walaupun bikin untuk pertama kali pasti bisa ini gampang banget ternyata teman-teman ya teman-teman ya semua pasti bisa bikin pagi ini gampang banget teman-teman oke kita pindahin wadah nanti tinggal kita cuci lagi terakhir terus kita tirisin ya teman-teman ya berjatuhan dan hari keempat sukses jadi oke teman-teman hari keempat sukses jadi kita punya toge nih toge bikin sendiri mungkin lebih bersih teman-teman ya kan toge kalau toge di pasar juga kita gak tau bikinnya pakai air apa pakai air sumur kah atau pakai nyucinya pakai air apa kita gak tau tapi kalau kita bikin sendiri pasti higienis nah nanti tinggal bersihin aja kulit-kulitnya oke teman-teman sukses untuk bikin toge nya dan saya minta teman-teman untuk subscribe ya channel kita pamrepublik dan like video-videonya bila teman-teman sukses apa suka dengan video-video kita ini tutorial bikin toge walaupun mencoba untuk pertama kali langsung bisa pasti langsung bisa anti gagal anti gagal teman-teman anti gagal oke teman-teman ini anti gagal kita punya mungkin untuk teman-teman yang punya saran atau trik lain cara membuat toge silahkan di share ya dibagi ke kita oke ini toge nya dan mungkin sampai sini saja untuk tutorial membuat toge di alaf pamrepublik thank you teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus semangat dan hidup sehat